Intro Beginilah aktivitas warga saat dilanda kekeringan di kampung Pasanggerahan, Desa Cimanggu, Kecamatan Cibaber, Kabupaten Cianjur. Sudah satu bulan lamanya, warga di kampung tersebut memanfaatkan sumber mata air dari sumur sedalam 4 meter yang sengaja dibuat oleh warga di tengah-tengah persawahan untuk mendapatkan pasokan air yang digunakan warga untuk kebutuhan mandi, cuci, kakus, dan minum. Bencana kekeringan tersebut sudah empat bulan lamanya sehingga mengalami krisis air bersih. Selain itu, sumur-sumur milik warga dan sungai di kampung tersebut telah mengalami kekeringan. Setiap pagi hingga sore hari menjelang, warga terpaksa secara bergantian mengambil air yang jaraknya 2 km dari pemukiman untuk persediaan air di rumah. Kekeringan pun disebabkan oleh jebolnya bendungan sungai Cikondang yang menjadi andalan warga di desa tersebut sehingga tidak dapat mengaliri saluran irigasi. Karena kami tidak ada kekurangan air selagi kemarau, selama lima bulan kemudian. Ini bikin sumur sejak kapan, Bu? Di sawah? Sejak dulu, dari sebulan kemudian. Emang sumur sama kolam di perkampungan, Bu, sudah tidak ada air? Tidak ada air sama sekali, sudah kekeringan. Warga berharap pemerintah Kabupaten Cianjur maupun pemerintah pusat segera mencari solusi untuk warga yang terdampak kekeringan.